Pedang menaga hitam jilid 12. Aku tadi telah membuatmu marah, kata Hansin dan pemuda ini merasa heran akan dirinya sendiri. Kenapa dia demikian membutuhkan sahabat yang kadang amat nakalin ii? Bahkan justru kenakalan Cusian yang membuat dia tidak ingin kehilangan sahabat itu. Kenakalan itu bagaikan bumbu penyedap dalam hidupnya. Sudahlah, jangan bicarakan tentang itu lagi, S. Inko, lihat. Di sana orang-orang nampak sibuk membawa bunga-bunga dan menghias tenda besar titik. Melihat sikap Cusian sudah biasa lagi, dia pun memandang dan benar saja. Orang-orang bongol itu sedang sibuk mengatur dan menghias tenda besar yang berdiri di tengah-tengah, tenda tempat tinggal tersukai. Pada saat itu, Loana dan Hailun Jating menghampiri mereka. Dua orang pemuda itu segera menyambut dengan gembira. Ah, sahabat Cusian dan Honsin. Kami kira kalian masih beristirahat dalam kemah, tidak taunya sudah berada di luar. Apakah kalian tidak lelah dan pergi beristirahat? Tanya Hailun sambil tersenyum manis menghampiri Cusian. Cusian tersenyum dan pemuda ini melihat betapa Loana secara otomatis menghampiri Honsin dan tersenyum manis kepada pemuda itu. Tidak, kami tidak lelah, kata Cusian. Kalau begitu mari bantu aku mencari bunga untuk menghias tempat pesa, kata pula Hailun sambil menarik tangan Cusian. Hem, kami melihat kesibukan orang-orang menghias kemah itu. Ada pesa apakah Honsin bertanya. Ayah hendak mengadakan pesa tari-tarian malam ini untuk menghormati kalian. Cian Honsin, malam nanti ku harap engkau suka menari denganku, kata Loana kepada Honsin. Dan engkau harus menari denganku, Cusian, kata Hailun. Menari? Kami tidak dapat kata Cusian sambil tertawa. Mudah sekali. Asal kalian menirukan gerakan kami beres, kata Hailun. Kemudian ia menarik tangan Cusian, marilah, Cusian, temani aku memetik bunga titik. Honsin tersenyum melihat Cusian dipaksa pergi oleh Hailun dan dia memandang Loana yang masih berdiri di dekatnya. Loana juga memandang kepadanya dan Honsin melihat betapa sepasang metu indah itu memandang kepadanya penuh kagum, dan dari sinar metu itu jelas nampak perasaan gadis itu yang seperti memujanya. Dia menjadi salah tingkah melihat betapa Loana benar-benar menyukainya. Eh, Loana. Sebetulnya pesta tari-tarian itu. Bagaimanakah? Apa saja yang terjadi dalam pesta itu? Pesta seperti ini diadakan setiap tahun, akan tetapi untuk tahun ini diajukan penyelenggaraannya untuk menghormati kalian dalam pesta ini diiasanya diberi kesempatan kepada muda-mudi untuk memilih pasangannya tanpa perasaan malu karena dilakukan secara terbuka dan ramai-ramai. Setiap orang gadis yang menari akan berhak memilih pasangannya masing-masing. Ahli-ahli menambuh alat musik dan penyanyi-penyanyi terbaik akan meramaikan pesta. Kadang-kadang terjadi juga perebutan seorang gadis oleh beberapa orang pemuda titik. Honsin mengerutkan alisnya. Hem kalau begitu tentu akan terjadi keributan dan perkelahian titik. Kekacauan dan perkelahian tidak akan ada karena hal itu dilarang keras. Akan tetapi perebutan yang timbul diselesaikan secara jantan, yaitu dengan mengadu kegagahan di atas panggung. Yang kalah dalam pertandingan itu harus mengakui kekalahannya dan dia akan mundur titik. Hem, jadi akan ada perkelahian juga, akan tetapi perkelahian yang diatur sebagai pertandingan tentu akan jatuh korban. Tidak, Honsin. Adu kepandayan itu harus dilakukan dengan gagah dan jantan, tidak mempergunakan senjata. Mereka yang ilmu bulatnya lebih tinggi tentu akan keluar sebagai pemenang dan yang kalah pun tidak akan terluka parah apalak imati titik. Adu bulat titik. Ya, karena ilmu bulat merupakan kebanggaan kami titik. Honsin tertarik sekali. Bagaimana ketentuan kalah menangnya titik? Loana memandang sambil tersenyum heran. Bagaimana ada seorang pemuda, yang gagah perkasa pula, tidak mengerti tentang peraturan adu ilmu bulat titik? Sederhana saja, yang terbanting dan diringkus sampai tidak mampu melepaskan diri, itulah yang kalah. Marilah, Honsin, kau bantu aku mencari bunga untuk menghias bagian dalam kemah titik. Karena tangannya ditarik Loana, Honsin terpaksa mengikuti gadis itu pergi ke tepi sungai di mana tumbuh banyak bunga beraneka warna. Akan tetapi baru beberapa langkah, dia melihat dua orang pemuda Mongol memandang kepada mereka dengan match mengandung kemarahan besar. Honsin melihat kebencian terpancar dari pandang mati mereka itu. Tentu saja dia terkejut dan bertanya kepada Loana. Loana, lihat, siapakah dua orang pemuda itu titik? Loana menoleh dan memandang ke arah dua orang pemuda itu yang tiba-tiba memutar tubuh dan pergi dari situ. Dua orang pemuda yang bertubuh kekar, dengan otot melingkar-lingkar di tubuh mereka. Ah, mereka itu adalah kakak Sabutai dan Camuka titik. Siapakah mereka kakak Sabutai adalah putra Paman Temugu, dan Camuka seorang pemuda kami yang terkenal gagah berani. Kedua orang muda itu adalah jago-jago muda kami, ahli-ahli gulat yang sukar dicari tandingannya titik. Hem, tadi kulihat mereka itu memandang ke arah kita dengan mata penuh kemarahan. Mengapa titik? Loana tersenyum. Dua orang muda tidak tahu diri itu menaksir aku dan Hailun. Akan tetapi kami tidak menyukai mereka. Marilah kita pergi mereka melanjutkan perjalanan dan Honsin merasa hatinya tidak enak. Terbayang. Permusuhan mengancam dia dan Chue Sion dan dia harus cepat memberitahu Chusian agar sahabatnya itu berjaga-jaga. Dan dia mengambil keputusan untuk tidak terlalu lama berada di tempat itu. Setelah memperoleh keterangan dari Tarsukai, dia akan segera mengajak Chusian pergi dari situ. Akan tetapi ada kekhawatiran menyelinap dalam hatinya. Bagaimana kalau Chusian benar-benar mencinta Hailun atau Loana? Sahabatnya itu memiliki watak yang keras. Kalau mendengar bahwa dia mempunyai saingan dalam bercinta, tentu dia akan siap menghadapi dan melawan saingannya. Baru tadi saja ketika dia memuji-muji Loana, Chue Sion sudah kelihatan marah bukan main. Han Sion menghela nafas. Dahulu dia sudah ragu untuk mengajak Chusian yang wataknya aneh, keras dan ugal-ugalan Hailun memetik bunga sambil bernyanyi lagu Mongol yang bagi telinga Chusian terdengar aneh namun indah. Suara gadis itu merdu dan menggetar dan setiap kali Chusian memandang kepadanya, Ternyata gadis itu pun berhenti memetik dan menatap wajahnya dengan sinar matu yang demikian jelas membayangkan cintanya. Setelah gadis itu selesai bernyanyi, Chusian memuji. Sungguh indah sekali suaramu, Hailun. Memang pujian inilah yang diharap-harapkan Hailun, maka begitu mendengar pujian Chusian, ia tersenyum manis kalau engkau tahu artinya akan lebih indah lagi, Chusian, katanya dengan suara manja. Chusian tertawa, mengumpulkan bunga dari tangan Hailun dijadikan satu dengan bunga yang dipetiknya dan meletakkannya ke dalam keranjang yang tadi dibawa oleh Chusian. Hem, begitukah? Apa sih artinya nyanyian muta di titik? Tentang setangkai bunga merah yang sedang mekar mengharum, kata Hailun dan matanya bersinar-sinar. Hem, lalu bagaimana Chusian tersenyum dan tertarik oleh kata-kata indah itu? Setangkai bunga merah merindukan datangnya seekor kupu-kupu pujaannya. Akan tetapi yang berdatangan dan merubungnya hanyalah kumbang-kumbang kasar yang tidak disukainya. Chusian, sebutan itu begitu merdu keluar dari mulut Hailun, membuat Chusian menengok dan memandang gadis itu dengan heran. Ya, ada apakah, Hailun titik, yang bernyanyi tadi itu? Ya tandatanya bukan bunga merah, melainkan aku titik. Chusian tertawa. Hihi, tentu saja engkau. Masa bunga merah dapat bernyanyi titik. Maksudku, akulah yang merindukan datangnya kupu-kupu pujaanku, dan aku sudah bosan dengan kumbang-kumbang yang merubungku titik. Eh, dan engkau lah kupu-kupu pujaanku itu, Chusian. Aku, aku merindukanmu, aku memujamu, aku kagum kepadamu titik. Wajah Chusian berubah menjadi kemerahan dan pada saat itu, kebetulan dia memandang ke kiri dan melihat tak jauh dari situ Hon Sin sedang berjalan membawa keranjang bunga dan bergan dengan tangan dengan Loana. Masa seakli, Chusian, aku, aku. Lihat, Hailun. Lihat itu di sana. Kakakmu Loana. Hailun menengok dan berkata gembira. Sudah ku duga. Kakak Loana tentu jatuh cinta kepada Hon Sin. Dan aku gerang sekali, tadinya aku khawatir ia akan jatuh cinta kepadamu, Chusian. Hailun lalu memegang kedua tangan. Chusian. Dan memandang mesra. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita mengumpulkan bunga-bunga ini, Hailun. Aku malu kalau sampai terlihat mereka. Chusian melepaskan tangannya dan menyibukkan diri dengan memetik bunga-bunga yang sedang mekar. Sementara itu, Loana juga bersikap mesra kepada Hon Sin. Namun Loana tidak seberani Hailun menyatakan cintanya, hanya dari sikapnya jelas dapat diketahui oleh Hon Sin. Dan apa yang terkandung dalam hati Gadiz itu. Biarpun tidak ada perasaan cinta dalam hatinya terhadap Loana, namun dia tidak tega memperlihatkannya dalam sikap dan dia pun membiarkan saja ketika Loana menggandeng tangannya. Ketika dia melihat Chusian bersama Hailun, melihat itu memegang kedua tangan Chusian dan memandang dengan mesra, melihat mereka bercakap-cakap, dia pun tersenyum. Akan tetapi timbul kekhawatiran dalam hatinya. Chusian agaknya benar-benar saling mencinta dengan Hailun dan tentu Chusian akan berhadapan dengan pemuda yang mencinta Hailun. Dan dia yakin bahwa Chusian pasti tidak akan mau mengalah titik. Loana juga melihat adiknya bersama Chusian dan ia berkata, Hansin, lihat itu Hailun bersama Chusian. Mereka itu serasi dan mesra benar, ya Hansin melepaskan tangan Loana yang menggandengnya dan menyibukkan diri dengan-dengan memilih bunga-bunga yang terindah. Biarlah kalau mereka memang saling mencinta, semoga saja mereka akan hidup berbahagia titik. Sampai lama Loana hanya memandang kepada Hansin. Ia tidak selincah. Adik nuah dan berat rasanya lidah itu untuk mengeluarkan isi hatinya. Akhirnya dapat juga ia berkata, Hansin. Ia berhenti lagi dan ragu. Mendengar nada suara panggilan itu, Hansin berhenti memetik bunga dan menoleh. Ada apakah, Loana titik? Hailun akan hidup bahagia di samping Chusian sebagai suami istri. Mudah-mudahan begitulah, kata Hansin, akan tetapi suaranya tidak menyakinkan. Dan kita tanda tanya kita. Mengapa dengan kita apakah kita tidak dapat hidup berbahagia seperti mereka? Biarpun tidak secara langsung, akan tetapi pertanyaan Loana ini sudah cukup jelas. Hansin maklum bahwa dia harus mengambil keputusan tegas. Maka D.I. pandangnya wajah gadis itu dan dia berkata, Loana, dengarlah. Kita ini adalah sahabat baik, aku. Menganggapmu sebagai seorang kawan baik, dan aku sama sekali belum mengikirkan tentang perjodohan. Ini bukan berarti bahwa aku tidak menyukaimu, aku suka dan kagum kepadamu sebagai seorang teman baik. Loana nampak terpukul oleh ucapan itu-itu, akan tetapi gadis itu hanya menundukkan mukanya. Bagaimanapun juga pemuda yang dipujannya ini mengaku suka dan kagum kepadanya, dan menjadi seorang kawan baik. Hal ini berarti masih ada harapan baginya. Perasaan suka dan kagum mudah saja berkembang menjadi perasaan cinta, pikirnya. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka dan setelah mengumpulkan banyak bunga, Loana meninggalkan Hansin untuk membantu pekerjaan orang-orang yang menghias tempat diadakannya pesta malam nanti. Demikian pula Hailun sudah berada di situ. Ketika Hansin kembali ke kemahnya dan masuk ke dalam, dia melihat Cusian sudah rebah miring memelakanginya. Agaknya pemuda itu sudah tidur. Hampir dia lupa dan akan merebahkan diri di atas kasuer di samping pemuda itu, akan tetapi dia segera teringat akan pantangan tidur berdua bagi Cusian. Maka dia pun merebahkan diri di atas permadani dekat pintu dan beristirahat setelah bergantian mandi dan bertukar pakaian. Hansin dan Cusian menerima kunjungan kepala suku Tarsukai sendiri yang dating menjemput mereka. Segera kedua orang pemuda itu menyambutnya dan memberi hormat. Hahaha, Tarsukai tertawa ramah. Malam ini kami sengaja mengajukan pesta musim semi yang setiap tahun. Kami adakan sekali ini sekalian untuk menyambut dua orang tamu agung kami. Ah, Paman terlalu baik kepada kami. Terima kasih, Paman kata Cusian. Pesta apakah yang akan Paman adakan malam ini? Pesta muda mudi, penuh dengan tarian dan nyanyian, dan ada pertandingan adu bulat pula. Selain memberi kesempatan kepada para gadis untuk memilih pasangan masing-masing, juga memberi kesempatan para jago muda berlaga memperlihatkan keahlian dan kekuatan mereka, sekalian memilih jago-jago muda yang akan dijadikan pimpinan pasukan. Bagus. Aku senang sekali menonton pertandingan. Ketika kami berada di Sansi, kami pun sempat menonton, bahkan mengikuti pertandingan adu kepandayan memanah dan silat untuk menerima perwira baru kata pula Cusian. Tarsukai tersenyum dan mengelus jenggotnya yang panjang. Dia suka melihat Cusian yang sifatnya terbuka dan berani. Hahaha, di sini tidak perlu diadakan pertandingan memanah atau menunggang kuda, karena dengan sendirinya semua pemuda di sini mah insinyur menggunakan anak panah dan menunggang kuda. Akan tetapi yang diadakan adalah pertandingan gulat, adu kekuatan dan kecepatan titik. Wah, menarik sekali, kata pula Cusian. Bagaimana aturan menang kalahnya, paman titik? Tentu saja yang sudah teringkus dan tidak mampu bergerak lak idei anggap kalah. Marilah, Cian Hansin dan Cusian, kalian berdua mendapat tempat kehormatan sebagai tamu kami titik. Kepala suka itu merangkul kedua orang pemuda. Itu dan diajaknya pergi ke perkemahan hidup di mana diadakan pesta itu. Musik sudah mulai dibunyikan ketika mereka bertiga memasuki kemah besar itu. Kemah itu dibuka separuh dan di depan kemah itu didirikan sebuah panggung dari kayu. Ternyata tari-tarian dilakukan di dalam kemah sedangkan pertandingan gulat dilakukan di luar kemah, di atas panggung yang sudah disediakan. Semua orang bangkit berdiri ketika kepala suku itu masuk dan dia mengajak Hansin dan Cusian duduk di panggung kehormatan yang dibangun di kemah besar itu. Lebih dari 20 orang gadis sudah berkumpul dan duduk berkelompok di sudut. Mereka mengenakan pakaian warna-warni yang mewah dan semua wajah yang berada di situ nampak cerah. Penerangan cukup besar karena di mana-mana digantung lampu-lampu, bahkan di luar kemah dinyalakan api unggun yang besar. Setelah semua orang yang berkepentingan, yaitu para gadis dan pemuda memenuhi ruangan itu, dan para orang-orang tua berkumpul dan menonton di luar kemah, testa itu pun dimulai atas isyarat tersukai. Gadis-gadis mulai bernyanyi dan sebagian pula dari mereka mengeluarkan hidangan dan kesempatan ini dipergunakan oleh mereka untuk mencari-cari siapa pemuda yang akan dijadikan pasangan menari malam itu. Para gadis itu dipimpin oleh Loana dan Hailun sendiri yang mengenakan pakaian sutra yang berwarna cerah. Secara otomatis, ketika membawa hidangan, Loana menghampiri Hansin dan Hailun menghampiri Chue Sion. Hal ini mencari perhatian para pemuda yang memandang ke arah mereka dengan mata melotot marah. S.S.T.T. Chue Sion, engkau berhati-hatilah terhadap dua orang pemuda di sana itu, yang mengenakan kain ikat kepala berwarna merah. Mereka cemburu dan marah kepada kita. Disik Hansin kepada sahabatnya. Chue Sion menoleh dan memandang. Melihat dua orang pemuda itu memandang marah, dia malah mengejek dan tertawa kepada mereka. Selaka, pikir Hansin. Chue Sion benar-benar hendak mencari keributan. Sian T., sekali ini harap jangan mencari keributan, bisiknya pula. Jangan khawatir, Sien Ko. Takut apa sih? Kalau ada apa-apa, biar aku yang maju menghadapi mereka. Suara alunan musik dan nyanyian mengantar mereka menikmati hidangan. Setelah makan secukupnya, T. Sukai memberi isyarat kepada para pemain musik. Segera terdengar bunyi musik yang gembira. Testa tarian dimulai terdengar seruan dan 20 orang lebih gadis yang tadi menghidangkan makanan dan minuman, kini mencabut sehelai sapu tangan sutra dari saku maju mereka dan dengan gerakan dan mati mereka berlari-lari kecil. Mereka mulai menari, berputar-putar dan mati mereka melirik-lirik, mulut mereka tersenyum-senyum. Tubuh mereka melihat kliwuk dengan lemah gemulai, pinggang yang ramping itu bergerak-gerak, melenggang lengkuk dalam tarian mereka. Beberapa saat kemudian, kepala suku T. Sukai sendiri yang berteriak. Pemilihan pasangan dimulai titik. Agaknya para gadis itu masih malu-malu dan menanti sampai kedua orang putri kepala suku itu mulai dengan pilihannya. Para pemuda sudah memasang aksi. Mengharapkan dipilih oleh para gadis yang mereka sukai. Loana dan Hailun sambil tersenyum lebar berlari kecil ke arah tempat duduk kehormatan di mana Hansin dan Cusian duduk di sebelah kepala suku T. Sukai dan para pembantu kepala suku itu. Hansin dapat menduga bahwa Loana tentu akan memilih dia sebagai pasangan menari dan siapa lagi yang akan dipilih Hailun kalau bukan Cusian? Dia memperhatikan dua orang pemuda yang bernama Sabutai dan Camuka itu dan diam-diam dia merasa khawatir dua orang pemuda itu berdiri sambil mengepal tinju memandang ke arah dua orang gadis yang menghampiri tempat kehormatan. Akan tetapi mendadak terjadi hal yang sama sekali tidak pernah diabayangkan sebelumnya, Cusian bangkit berdiri dan pemuda itu dengan langkah lebar menyambut dua orang gadis yang jading sambil menghibarkan sapu tangan di tangan mereka. Tadinya tentu saja Hansin hanya tersenyum melihat pemuda sahabatnya itu demikian tergesa-gesa menyambut gadis pilihannya, akan tetapi dia terbelalak dan menjadi bengong ketika melihat Cusian melewati Hailun dan menyambut sapu tangan Loana. Loana sendiri terkejut dan terbelalak, akan tetapi sapu tangannya telah dipegang ujungnya oleh Cusian dan pemuda itu malah dengan gaya mesra merangkul hinggangnya yang ramping dan getariknya ke tengah ruangan untuk menari. Hansin memandang ke arah Hailun dan melihat betapa gadis ini pun terkejut, memandang dengan muka berubah pucat, lalu merah sekali, dan gadis ini menjadi termangu-mangu bingung karena pemuda pilihannya telah berpasangan dengan kakaknya. Bukan main marahnya hati Hansin. Sahabatnya itu telah bermesraan dengan Hailun, akan tetapi sekarang sengaja menyakiti hati gadis ini dan meninggalkannya untuk merayu Loana. Padahal dari air mukanya, dia tahu bahwa Loana juga terkejut dan tidak suka, akan tetapi terpaksa karena Cusian sudah menariknya. Perasaan Iba yang sangat membuat Hansin cepat berdiri. Dia sudah melihat seorang di antara dua pemuda yang mengincar dua orang putri kepala suku itu, pemuda yang tinggi tegap dan bernama Sabutai, sudah melangkah, agaknya hendak menghampiri agar dipilih Hailun. Maka, cepat Hansin mendekati Hailun dan menangkap ujung sapu tangan yang dipegang Hailun. Hailun terkejut, menoleh dan ketika melihat bahwa yang memegang ujung sapu tangannya adalah Hansin, gadis ini tersenyum. Senyum yang menyedihkan. Aku akan menegur sahabatku itu bisik Hansin kepada Hailun dan gadis itu hanya tersenyum dan mengangguk akan tetapi Hansin melihat betapa kedua macu gadis manis ini basah. Dia tidak peduli betapa camuka mengepal tinju dan mengamangkannya kepadanya. Karena dia tidak pandai menari tarian orang Mongol, maka dia hanya meniru sedapatnya gerakan Hailun yang hanya merupakan gerakan tarian sederhana sambil mendorong gadis itu agar mendekati Cusian yang sudah menari dengan Loana. Akan tetapi agaknya Cusian memang sengaja menjauhinya karena setiap kali hendak didekati agar dia dapat menegur Cusian, pasangan itu lalu menari dengan berlari kecil menjauhinya. Dan yang membuat Hansin terheran-heran dan marah sekali adalah ketika dia melihat betapa mesranya mereka menari. Bahkan Cusian berbisik-bisik dekat telinga Loana sehingga hidungnya hampir menyentuh piti gadis itu. Dan yang membuat Hansin penasaran adalah ketika dia melihat Loana yang tadinya seperti orang kaget dan heran, kini mulai. Tersenyum-senyum mesra dan balas berbisik. Tak dapat diragukan lagi, kedua orang muda itu memang sedang asik bermesraan seperti sepasang kekasih yang sedang mengobral janji mulut. Hansin mengerahkan tenaga sinkangnya dan membuat telinganya dapat menangkap dengan tajam sekali. Dia dapat mendengar suara Cusian yang membuat mukanya berubah merah. Loana sehing, engkau masih meragukan hatiku? Hanya engkau yang ku sehing, yang ku cinta sepenuh hatiku. Engkau begini cantik jelipta bagaikan didadari. Akan tetapi. Koma bisik Loana. Hailun, ia mencintaimu, bukankah engkau pun mencintainya titik. Ah, Hailun yang kekanak-kanakan itu ia masih hijau, dibandingkan denganmu. Ia seperti seekor merpati di samping seekor burung hang titik. Akan tetapi, bagaimana dengan Cusian? Dia hanya mencintaiku. Ah tidak mungkin. Di selatan dia sudah mempunyai dua orang wanita, seorang calon istrinya dan seorang lagi kekasihnya. Dia hanya mempermainkanmu. Hanya akulah satu-satunya pria yang mencintaimu, Loana Menis. Titik. Loana nampak memejamkan matanya, seperti terayun ke sorga tertinggi mendengar rayuan seorang pemuda tampan seperti Cusian. Hansin hampir saja Mi loncat untuk menghajar Cusian. Pemuda keparat. Pengkhianat. Dia tidak peduli andai kata dia diburukan, akan tetapi pemuda itu jelas merayu Loana. Setelah Hailun jatuh hati kepadanya. Pemuda itu agaknya hendak menguasai kedua orang gadis itu. Metu keranjang, hidung belang. Tidak, dia harus mencegahnya titik. Kini semua gadis menari sudah mendapatkan pasangan masing-masing dan para pemuda yang tidak terpilih keluar dari kemah sambil bersungut-sungut. Akan tetapi tiba-tiba camuka, jagoan bulat muda yang bertubuh tinggi besar itu melompat ke atas panggung di depan kemah, membanting-banting kakinya sehingga mengeluarkan suara gaduh. Sikap itu merupakan tantangan, tanda bahwa ada pemuda yang merasa marah dan menantang saingannya. Kegaduhan ini menghentikan mereka yang sedang menari dan tersukai lalu memandang keluar, ke arah pemuda yang berdiri bagaikan seekor biruang di tengah panggung itu. Engkau kah itu camuka? Apa yang kau hendaki kau matanya tersukai dengan suara garang? Camuka memberi hormat dan terdengar suaranya yang menggelegar. Hormat saya kepada kan yang perkasa. Semua orang tahu belaka bahwa Loana, putri kan yang cantik jelita. Sudah sepatutnya kalau Loana menjadi jodoh pemuda paling perkasa di seluruh permukaan bumi ini. Akan tetapi malam ini ada pemuda lain yang berani bersaing dengan saya. Karena itu, saya menantang pemuda itu untuk bertanding dan membuktikan siapa di antara kami yang lebih pantas menjadi pasangan Loana. Mendengar tantangan camuka ini, semua orang tahu bahwa sebentar lagi akan ada pertandingan yang hebat dan mereka semua tertarik. Yang menggandeng Loana menari adalah Cusian, pemuda yang dikabarkan telah menolong dua orang putri ketua itu dari tangan kepala perampok. Dan kabarnya pemuda remaja yang tampan sekali memiliki kepandayan tinggi maka tentu akan terjadi pertandingan menarik. Semua orang menghentikan tarian mereka dan berbondong menuju ke bawah panggung untuk mencari tempat yang enak untuk menonton pertandingan. Biasanya, kalau ada dua pemuda memperebutkan gadis dan saling menantang, kepala suku tidak menantang bahkan dengan gembira menganjurkan mereka untuk bertanding. Akan tetapi sekali ini, Tarsukai mengerutkan keningnya dan membentak, camuka, lupakah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Pemuda yang menjadi pasangan Loana dalam pesta ini adalah Cusian, tamu kehormatan kita. Jangan bersikap kurang ajar terhadap tamu titik. Akan tetapi Cusian sudah cepat menghampiri Tarsukai dan berkata sambil tersenyum. Paman Tarsukai, jangan sungkan dan jangan khawatir, aku menerima tantangan pemuda itu. Tanpa menanti jawaban, Cusian sudah meloncat dan tubuhnya melayang seperti seekor burung saja ke atas panggung dan tiba di depan camuka. Semua orang tertegun kagum. Belum pernah ada orang yang dapat melompat seperti terbang saja. Akan tetapi camuka yang sudah penasaran dan marah itu tidak merasa gentar. Bagaimana dia dapat merasa takut berhadapan dengan pemuda kerempeng seperti itu? Sekali banting tentu tidak akan dapat bangun kembali, atau sekali terkam pemuda itu tentu tidak akan mampu berkutik lagi. Akan dia perlihatkan kepada semua orang, terutama sekali kepada Loana, betapa kuat dan gagah perkasanya dia. Sambil tersenyum mengejek camuka, segera menanggalkan bajunya bagian atas dan melemparkannya ke bawah panggung. Nampak dada bidang dan penuh otot melingkar-lingkar, sepasang lengan yang panjang dan kokoh kuat. Akan tetapi dia pun tahu bahwa pemuda ini adalah seorang tamu kehormatan, maka dia tidak berani bersikap kasar dan berkata dengan lantang. Sobat, tanggalkan bajumu agar kita dapat mulai bertanding titik. Cusian tersenyum lebar dan bertolak pinggang, agaknya tubuh atas telanjang yang kokoh kuat itu tidak membuatnya khawatir sama sekali. Menanggalkan baju? Untuk apa? Seperti hendak mandi saja. Tidak, aku tidak perlu menanggalkan bajuku, aku akan menghadapi dan melawanmu dengan pakaian lengkap. Engkau yang bernama camuka, bukan? Dengar, camuka, kalau engkau dapat menangkap ujung bajuku ini saja, aku sudah mengaku kalah titik. Semua orang terlongong mendengar ini. Alangkah bodohnya dan lancangnya pemuda itu bertanding gulat tanpa melepaskan bajunya sama dengan sudah kalah sebelum bertanding. Kalau bertelanjang baju, lawan tidak akan mudah menangkap. Akan tetapi kalau berbaju tentu itu mudah ditangkap sehingga memudahkan lawan untuk membantinya. Apalagi menantang untuk ditangkap ujung bajunya dan akan mengaku kalah kalau bajunya sampai dapat ditangkap titik. Camuka menjadi girang sekali. Sedikitnya, dia tadinya bersikap hati-hati karena dia pun sudah mendengar bahwa pemuda ini lihaid dan merupakan seorang pendekar dari selatan. Akan tetapi mendengar pemuda ini menantangnya dan akan mengaku kalah kalau ujung bajunya dapat ditangkap, tentu saja hal itu akan memudahkannya untuk mendapatkan kemenangan. Dan sementara itu, Loana dan Hailun sudah duduk lagi di dekat ayah mereka. Kedua orang gadis itu tidak saling menyapa, bahkan dari pandang macu mereka terdapat perasaan tidak senang, terutama sekali padang macu Hailun. Dan kini mereka melihat ke arah panggung di mana pemuda yang kini menjadi perebutan di antara mereka itu telah siap untuk bertanding melawan Camuka. Dari tempat duduk mereka itu memang dapat menonton pertandingan dengan jelas dan tidak terhalang dan ini memang sudah diatur sebelumnya. Hansin yang masih merasa penasaran dan marah kepada sahabatnya, juga terpaksa tidak mencampuri dan hanya duduk menonton. Dalam hatinya dia memaki-maki karena dianggapnya Cusian mencari perkara saja. Akan tetapi sama sekali dia tidak mengkhawatirkan akan keselamatan Cusian karena dia maklum bahwa sahabatnya itu memiliki kepandayan yang cukup lihai untuk memeladiri, dan dia dapat menduga bahwa Camuka hanya seorang pemuda yang memiliki tenaga otot besar saja. Camuka kini memasang kuda-kuda, dengan kedua kaki di pentang lebar, kedua lutut ditekuk sehingga dia seperti setengah berjongkok, kedua lengan dikembangkan dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka siap mencengkram atau menangkap. Nah, sobat, aku telah siap. Apakah hengka sudah siap? Cusian sejak tadi mengikuti gerak-gerik Camuka dengan pandang matanya. Dia berdiri santai seenaknya dan berkata sambil tersenyum memandang rendah. Aku sudah siap sejak tadi. Mulailah titik. Camuka mengeluarkan bentakan panjang melengking, kemudian tubuhnya sudah menerjang cepat sekali ke depan, kedua tangannya menyambar dari kanan-kiri untuk mencengkram lawan. Semua orang memandang dengan hati tegang karena mereka sudah akan tahu akan ketangkasan dan kekuatan Camuka. Akan tetapi, ternyata terkaman itu hanya mengenai tempat kosong. Hampir tak dapat diikuti dengan gerakan Cusian tadi yang sudah mengelak dengan loncatan ke belakang. Akan tetapi Camuka yang gagal serangannya itu sudah cepat mengejar dan menubruk lagi bagaikan seekor harimau menerkam domba. Sekali lagi Cusian mengelak, kini meloncat ke samping kiri tubuh Camuka. Melihat bayangan lawan berkelebat ke sebelah kirinya, tangan kiri Camuka cepat menyambar bagaikan gerakan seekor ular untuk mencengkram apa saja, bagaikan baju atau badan lawan. Serangan ini cepat sekali bagaikan lanjutan dari terkamannya yang luput. Melihat tangan itu meluncur seperti ular, Cusian lalu menangkis dengan tangannya sambil mengerahkan tenaga. Duk tanda seru lengan Camuka terpental dan dia meringis karena merasa betapa tulang lengannya seolah bertemu dengan sepotong baja yang membuat dia kesakitan. Akan tetapi dia menggulingkan tubuhnya di atas panggung. Bagaikan seekor terenggiling tubuh itu menggelinding ke arah Cusian dan setelah dekat, tubuh itu mencelat ke atas dan kedua tangannya sudah menyambar lagi dengan cepatnya, kini mencengkram ke arah kedua kaki Cusian. Tubuh Cusian tentu akan terbanting kalau kedua kakimu dapat ditangkap oleh sepasang tangan yang kuat itu. Akan tetapi kembali tangkapan itu itu luput karena tiba-tiba tangkapan itu luput karena tiba-tiba kedua kaki itu telah lenyap dari pandang matu Camuka. Kiranya Cusian sudah melompat ke atas dan ketika tubuhnya turun kembali kedua kakinya menekan kedua pundak Camuka. Beres tanda seru tak dapat dihindarkan lagi, tubuh Camuka terdorong roboh. Akan tetapi dia dapat menggulingkan tubuhnya lagi dan melompat berdiri. Matanya bersinar-sinar penuh kemarahan, mukanya kemarahan dan dia pun menyerang lagi dengan cepat dan mengerahkan seluruh tenaganya. Setiap kali Cusian mengelak, Camuka menyambung serangannya dengan terkaman lain, Susu El menyusul dengan amat cepatnya. Semua orang tahu bahwa sekali saja Cusian dapat diterkam, tentu dia akan dibanting dan ditekuk sehingga tidak mampu melepaskan diri lagi. Akan tetapi, semua serangan Susu menyusul itu tidak pernah berhasil. Kalau tidak dilakan, tentu ditangkis. Camuka merasa seolah dia menyerang sebuah bayangan sehingga dia menjadi pusing sendiri. Han Sin mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang karena dia maklum bahwa Cusian yang nakal itu sengaja mempermainkan lawannya. Kalau Cusian menghendaki, tentu dengan mudah sekali dia akan dapat mengalahkan lawannya dan menyudahi pertandingan itu. Dia mengerling ke arah Loana dan merasa heran sekali, Loana menonton dengan wajah berseri, mulut tersenyum dan nampak gembira bukan main. Sebaliknya Ailun duduk dengan wajah cemberut. Benarkan Loana telah berbalik hati, dan jatuh oleh rayuan Cusian, kini menganggumi dan meninta Cusian? Pada saat itu, Camuka yang sudah menjadi pening dan penasaran sekali, menyerang dengan nekat sekali. Dengan kedua tangan membentuk cakar harimau, jana kanan mencakar ke arah dada. Cusian mengelak ke kanan dan dari sudut itu tiba-tiba tubuh Cusian merendah dan kakinya mencuat dan menyapu ke arah kedua kaki Camuka. Camuka tidak sempat menghindarkan diri dan tubuhnya segera roboh terpelanting. Ketika dengan cepat Camuka berguling dan hendak meloncak bangun, tiba-tiba kaki kiri Cusian sudah menyambar. Duh, ujung kaki itu tepat mengenai leher Camuka dan pemuda mongol itu terpelanting lagi. Dia mencoba untuk bangkit, akan tetapi Cusian cepat mengenai leher Camuka dan pemuda mongol itu terpelanting lagi. Dia mencoba untuk bangkit, akan tetapi Cusian cepat menggerakkan kedua tangan. Jari tangan kanan dan kirinya sudah menotok ke pundak yang telanjang itu dan seketika tubuh Camuka terkulai, tidak mampu lagi menggerakkan kedua lengannya. Kedua lengan tangan merupakan senjata terpenting bagi seorang pegulat. Kalau kedua lengannya sudah tidak mampu berbuat sesuatu. Demikianlah, Camuka yang jatuh lagi menelungkup tidak mampu berbuat sesuatu dan ketika Cusian menginjak punggungnya dengan kaki kiri, dia hanya mampu mengerang dan terengah-engah, merasa seolah-olah yang menginjaknya itu kaki gajah yang amat berat. Tepuk tangan menyambut kemenangan Cusian ini. Sampil tersenyum bangga Cusian lalu cepat menotok kedua pundak Camuka membebaskannya dan pemuda tinggi besar itu bangkit berdiri sambil menyeringai menahan rasa nyeri dan malu. Akan tetapi dengan sikap gagah dia membungkuk kepada Cusian dan berkata lantang. Aku Camuka mengaku kalah dan dengan lesu dia pun melompat turun dari atas panggung. Di bawah tepuk tangan yang memujinya Cusian melenggang kembali ke tempat kehormatan mengangguk kepada Tarsukai dan menyambutnya dengan tepuk tangan pula. Cusian segera mengambil tempat duduk di antara Loana dan Hailun dan sama sekali tidak memperdulikan Honsin yang memandang kepadanya dengan wajah muram. Loana menyambutnya dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Wah, engkau memang hebat, Cusian kata gadis ini sambil memegang tangan Cusian. Cusian tertawa dan ketika menengok ke kiri dan melihat Hailun berwajah muram, dia pun tetap tertawa kecil. Akan tetapi pada saat itu, tepuk tangan tak terdengar lagi dan orang-orang mencurahkan perhatian kepada seorang pemuda yang sudah naik ke panggung. Pemuda ini bukan main adalah Sabutai, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tampan dan bertubuh tinggi tegap. Sabutai sebaya dengan Camuka, juga sama gagahnya, bahkan lebih tangguh karena dalam pemilihan jago gulat tahun lalu, Sabutai inilah yang menjadi juara setelah mengalahkan Camuka dalam pertandingan yang seru dan seimbang. Sabutai memberi hormat kepada Tarsukai dan dengan lantang dia berseru, Saya Sabutai, menantang Sobat Cian Honsin yang tadi menjadi pasangan Hailun menari titik. Singkat saja ucapannya itu, akan tetapi terdengar lantang dan merupakan tantangan langsung. Tarsukai yang mendengar ini, tersenyum kepada Honsin, engkau ditantang dan kalau engkau meramaikan pesta ini agar lebih meriah, kami merasa senang sekali titik. Akan tetapi Honsin cepat berdiri dan menjurah kepada kepala suku itu. Tidak, Paman. Sabutai adalah putra Paman Tembugu, dan masih keponakan Paman sendiri. Untuk apa aku menandinginya? Aku hanya seorang tamu, dan aku tidak ingin merampas gadis manapun karena bukan itu tujuan kunjuganku ke sini titik. Sambil berkata demikian, Honsin mengerling ke arah Cusian. Cusian bangkit berdiri dan sekali nih loncat dia sudah tiba pula di atas panggung, berhadapan dengan Sabutai. Sabutai, kalau engkau menantang kakakku Honsin, biar akulah yang mewakilinya. Dia adalah sahabatku dan juga aku menjadi pengawalnya titik. Sabutai nampak jerih. Dia sudah menyaksikan kehebatan pemuda ini ketika membuat camuka tidak berdaya. Cusian, aku hanya menantang pemuda yang menjadi sainganku menjadi pasangan Hailun. Aku tidak mempunyai urusan denganmu jawab Sabutai tegas. Akan tetapi dia tidak ingin merampas Hailun darimu. Dia tidak mencintai Hailun titik. Aku akan tetap menantang dia kalau dia tidak berani. Dia harus mengatakan sendiri Sabutai berkata kukuh. Sementara itu, Tarsukai sudah memandang Honsin dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Cian Honsin, benarkah engkau tidak menanggap Hailun sebagai pasanganmu titik? Tidak sama sekali, paman titik. Tarsukai menjadi merah mukanya. Sudah jelas bahwa puterinya itu tadi diajak menari oleh Honsin dan dia sudah mengharapkan puterinya akan berjodoh dengan Honsin. Dengan marah dia bertanya langsung kepada Hailun. Hailun, apakah engkau mengharapkan Cian Honsin sebagai pasanganmu titik? Hailun memandang kepada ayahnya, lalu memandang ke arah Cusian yang masih berdiri di panggung, dan ia menggelengkan kepalanya. Kemarahan Tarsukai menghilang ketika dia mendapat jawaban yang menyakinkan dari Hailun dengan gelengkan kepalanya. Kalau puterinya tidak mencinta Honsin, andai kata pemuda itu meminang puterinya, tetap saja tidak akan diberikannya. Maka dia pun lalu meneriaki Sabutai yang masih berhadapan dengan Cusian. Sabutai, engkau tidak berhak menantang Honsin karena dia tidak ingin merebut Hailun. Ini hanya kesalahpahaman belaka. Maka, turunlah dari atas panggung titik. Mendengar ini, Sabutai mengangguk dan melompat turun, hatinya lega karena Hailun ternyata tidak mencinta pemuda yang menjadi pasangannya menari tadi. Cusian juga berjalan dengan langkah gagah kembali ke tempatnya dan segera disambut oleh Loana. Mereka nampak marah dan Hailun yang nampak muram. Setelah pesta itu dibubarkan, Honsin segera menghadap Tarsukai dan berkata, Paman Tarsukai, aku ingin bicara empat metu dengan Paman, kalau Paman menyetujui titik. Tarsukai memandang kepada Honsin dengan penuh selidik. Hmm, ada urusan apakah, Honsin? Apakah tidak dapat kita bicarakan di sini saja titik? Tidak, Paman. Urusan ini bagiku amat penting, dan kerana urusan inilah saya jating ke utara ini. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepada Paman titik. Tarsukai segera bangkit berdiri dan mengajak Honsin pergi ke sebuah kemah lain yang kosong. Setelah mereka duduk berhadapan, kepala suku Yaka Mongol itu bertanya, Nah, apakah yang hendak kau tanyakan, Honsin titik? Sebelumnya harap memaafkan apabila aku terlalu merepotkan Paman, akan tetapi bagiku, yang ku tanyakan ini penting sekali. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan kerajaan Sui dan para suku bangsa DI Utara 10 tahun? Yang lalu, apakah Paman juga ikut memimpin kelompok suku Yaka melakukan pertempuran melawan pasukan Sui titik? Hmm, pertanyaanmu aneh, Honsin. Tentu saja aku memimpin bangsaku melakukan perlawanan mati-matian. Akan tetapi hal itu telah lama sekali berlalu dan kini hubungan antara kami dan pejabat disansi telah menjadi baik. Mengapa kau tanyakan titik? Begini, Paman. Kalau Paman memimpin dalam pertempuran, tentu Paman mengetahui siapa yang menjadi Panglima Pasukan Sui pada saat itu titik. Panglimanya amat terkenal, yaitu Panglima Cian Kau Cu yang pandai dan gagah perkasa, terkenal oleh bangsa kami sebagai Panglima Naja Hitam karena pedangnya begitu hebat bagaikan seekor Naja Hitam yang mengamuk titik. Nah, inilah yang hendak ku tanyakan, Paman. Bukankah Panglima Cian Kau Cu itu tewas dalam suatu pertempuran? Tahukah Paman tentang peristiwa kematiannya itu titik? Tarsukai tertawa, Hahaha, engkau bertanya kepada orang yang tepat, Halsin. Justru ketika itu aku memimpin pasukanku, bekerja sama dengan bangsa Turki, bertempur melawan pasukan yang dipeimpin oleh Panglima Naja Hitam itu. Walaupun akhirnya kami mengakui keunggulan pasukan Sui, akan tetapi kami gembira karena Panglima Naja Hitam tewas dalam pertempuran dasyak itu titik. Apakah Paman melihat sendiri robohnya Panglima itu tanya Hansin dengan jantung berdebar tegang? Ah, tidak. Akan tetapi aku tertarik sekali mendengar tentang tuasnya Panglima Naja Hitam itu, maka aku lalu mengumpulkan anak buahku yang mengetahui atau melihat. Robohnya Seng Panglima. Di antara anak buahku, kebetulan ada yang bertempur, tak jauh dari terjadinya peristiwa itu. Kalau Panglima Naja Hitam terkenal tinggi ilmu kepandainya, bagaimana dia dapat tewas dalam pertempuran titik? Ah, sukar merobohkan Panglima itu dan aku sendiri pernah merasakan kelihayanya. Pedangku patah-patah dan terpaksa aku melarikan diri. Dia roboh karena ada penyerang gelap dari belakangnya yang melepas anak panas Sehingga robohlah Seng Panglima besar itu, bukan oleh musuh, melainkan oleh orangnya sendiri titik. Halsin tertarik sekali dan jantungnya berdebar semakin keras. Oleh orangnya sendiri apa maksud paman titik? Menurut kenyataan Panglima itu roboh oleh anak panah yang dilepas dari belakang, maka siapa lagi kalau bukan anak buahnya sendiri yang menyerangnya dari belakang titik. Akan tetapi, tahukah paman siapa penyerang gelap itu? Tanda petik. Hal itu tidak ada yang melihatnya, hanya menurut anak buahku, ketika Panglima itu roboh, ada perwira sui lain yang berjongkok mendekatinya. Seorang Panglima pula, dan masih muda. Tidak lebih dari 30 tahun, dialah yang berjongkok dekat Panglima Naja Hitam yang roboh itu dan dia pula yang mengangkatnya pergi hanya itu yang kami ketahui. Biarpun tidak banyak keterangan itu, akan tetapi sudah membuat Halsin merasa yakin bahwa pembunuh ayahnya seorang perwira sui, ketika itu berusia 30 tahun lebih. Dia harus menyelidikinya di kota raja, di antara para perwira tinggi yang dulu membantu ayahnya. Banyak terima kasih atas keterangan paman. Dan sekarang aku hendak berpamit. Besok pagi-pagi aku akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke selatan titik. Ayah, mengapa demikian tergesa-gesa? Tidak senangkah engkau tinggal dengan kami di sini, Halsin titik? Bukan begitu, paman. Akan tetapi aku sudah tinggal di sini selama hampir tiga pekan dan selama ini paman sekeluarga bersikap ramah dan baik kepadaku. Aku berterima kasih sekali, paman. Akan tetapi masih banyak urusan yang harus ku kerjakan titik. Cusian juga pergi bersamamu titik. Kalau dia terserah kepada dia saja, paman. Kami hanya sahabat yang kebetulan melakukan perjalanan bersama. Kalau dia menghendaki tinggal di sini selamanya, terserah, bukan urusanku titik. Tarsukai menghela napas panjang Halsin, tadinya aku sungguh mengharapkan agar engkau dan Cusian dapat tinggal di sini selamanya dan menjadi mantu-mantuku, agar kalian dapat membantuku melatih ilmu silat kepada anak buahku titik. Halsin tersenyum, aku dulu mempunyai niat untuk mengikatkan diri dengan perkawinan, paman. Entah kalau Cusian. Maafkan kalau aku mengecewakan hati paman yang baik titik. Demikianlah, Halsin kembali ke kemahnya dan dengan hati mendongkol dan melihat Cusian sudah tidur mendengkur di atas kasur. Ingin sekali dia menyeret pemuda itu dan memakinya sebagai seorang pemuda matuk keranjang yang telah mempermainkan cinta dan menghancur hati Hailun. Atau mungkin pemuda itu demikian gila untuk menguasai kedua kakak beradik itu. Mendengkur, dia menahan kemarahannya. Untuk apa dia menegur? Bukan urusannya. Kalau dua orang gadis itu mau dipermainkan Cusian, apa dayanya? Dengan hati mengkal Halsin lalu tidur di atas permadani. Hatinya gelisah. Peristiwa itu membuat dia merasa kehilangan. Kehilangan seorang sahabat yang selama ini amat dikagumi dan disayangnya. Akan tetapi sahabatnya itu ternyata hanya seorang pemuda hidung belang yang lemah terhadap kecantikan wanita. Orang semacam itu tidak pantas dijadikan sahabat. Akan tetapi dia merasa kehilangan ketika pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Halsin bangun dari tidurnya, pertama-tama yang dilakukannya adalah menoleh ke arah kasur di mana Cusian tidur. Dalam tidurnya tadi dia bermimpi tentang Cusian yang menaik kuda memboncengkan Loana dan Hailun melarikan diri. Dan hatinya terkejut ketika dia tidak melihat Cusian di atas kasurnya. Pemuda itu telah pergi. Jangan-jangan dia pergi melarikan dua orang gadis kakak beradik itu seperti yang terjadi dalam mimpinya. Kalau benar demikian, dia akan melakukan pengejaran dan dia akan mencegahnya titik. Dia cepat berkemas, membuntal pakaiannya dan sambil menggendong pakaiannya dia keluar dari kemah itu. Pagi masih seri karena pagi itu dingin sekali. Hanya kelihatan beberapa api unggun dinyalakan orang di beberapa tempat. Tiba-tiba seorang pemuda menghampirinya sambil menuntun kuda. Kuda itu sudah lengkap dengan pelananya dan ada bungkusan di atas pelana kuda. Orang itu ternyata adalah sabutai titik. Eh, engkau sabutai. Tanya Hansin, hatinya tegang, khawatir akan mendengar lenyapnya dua orang gadis itu, dilarikan oleh Cusian. Ada apakah, sabutai titik? Sobat, Hansin, engkau hendak pergi sekarang? Seperti ini? Tanya sabutai dan nada suaranya terdengar ramah sekali sehingga Hansin merasa heran. Baru kemarin dalam pesta tari pemuda ini menantangnya untuk bertanding memperebutkan Hailun titik. Benar, sabutai. Aku hendak pergi sekarang dan aku sudah berpamit malam tadi kepada Paman Tarsukai titik. Aku sudah tahu, Hansin justru sepagi ini aku mencarimu atas perintah Paman Tarsukai semalam untuk menyerahkan kuda dan perbekalan ini kepadamu titik. Sabutai menyerahkan kendali kuda kepada Hansin. Ah, untuk apa semua ini, sabutai? Sampaikan terima kasihku kepada Paman Tarsukai. Selama tiga pekan aku tinggal di sini si perlakukan sebagai seorang sahabat dan tamu yang sudah lebih dari cukup. Akan tetapi aku tidak dapat menerima hadiah kuda dan perbekalan ini. Akan tetapi, Hansin. Paman Tarsukai sudah sepatutnya memberi hadiah kepadamu. Bukankah engkau telah menyelamatkan Loana dan Hailun titik? Hansin tersenyum. Sabutai, hal itu tidak perlu dibicarakan laki. Menolong siapa saja yang berada dalam kesulitan merupakan tugas kewajiban kita yang mempelajari ilmu-ilmu untuk menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan. Bukan mengharapkan balas jasa dan hadiah. Hadiah hanya akan merendahkan perbuatan kita titik. Ah, Hansin. Engkau seorang gagah perkasa sejati. Aku kagum kepadamu dan maafkanlah sikapku semalam yang berani menantangmu titik. Hansin menatap wajah pemuda Mongol itu sambil tersenyum. Engkau tidak perlu minta maaf. Engkau tidak bersalah dan memang sudah sepantasnya kalau engkau memela nama dan kehormatan gadis yang engkau cintai. Nah, selamat tinggal, Sabutai titik. Hansin segera meninggalkan Sabutai yang masih berdiri termenung dan mengikuti bayangan Hon Esin dengan pandang macu kagum. Begitu keluar dari perkampungan Sukuyaka, Hansin lalu berlari cepat menuju ke selatan. Akan tetapi, baru kurang lebih satu lidia berlari, tiba-tiba dia menahan larinya dan berhenti. Matanya bersinar-sinar ketika dia melihat Cusian duduk di atas sebuah batu di tepi anak sungai sambil melamun dan memandang ke sungai membelakanginya. Semua kemarahan yang ditahan-tahannya sejak malam tadi seperti hendak meledak ketika dia mendapat kesempatan bertemu dan berdua saja dengan Cusian. Dadanya terasa panas dan dia segera menghampiri Cusian dengan marah. Siante tanda seru panggilnya tidak ramah, bahkan seperti bentakan marah. Cusian terkejut dan menoleh, ketika melihat siapa yang membentaknya itu, dia pun cepat meloncat turun dari atas batu. Eh, kiranya engkau, Sinko? Wah, sepagi ini engkau sudah membawa buntalan pakaian, engkau hendak pergi ke manakah, Sinko? Sikap dan suara Cusian masih seperti biasa, ramah dan gembira, bahkan dia tersenyum-senyum. Kemana aku hendak pergi bukan urusanmu. Tidak perlu kau tahu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sama sekali tidak kusangka engkau seorang pemuda tidak tahu malu dan matuk keranjang Cusian membelalakan matu dan memandang heran. Eh, eh, apa alasannya engkau mengatakan demikian, Sinko titik? Jangan berpura-pura bersih. Apa yang engkau lakukan semalam di tempat pesta? Engkau menggandeng loana, bahkan memperebutkannya dengan camuka titik. Cusian mengerutkan alisnya dan mulut itu tersenyum mengejek. Aha, jadi engkau cemburu dan iri hati, ya? Sinko, engkau pernah menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa engkau hanya mau berjodoh dengan seorang wanita yang sempurna tanpa cacat sedikitpun. Seorang Dewi dari Kahyangan. Akan tetapi ternyata baru bertemu dengan loana saja engkau sudah tergilah gailah, bertekuk lutut dan mencintanya. Haha, di mana Dewi khayalanmu itu, Sinko titik? Hansin semakin menjadi marah. Pemuda remaja ini malah mengejeknya. Cusian, engkau pemuda tak tahu malu. Engkau sudah akrab dengan Hailun, akan tetapi masih juga merayu loana, memburukan diriku. Engkau ternyata seorang pemuda matuk keranjang, hidung belang yang tidak tahu malu. Tidak suli lagi aku melakukan perjalanan dengan seorang pemuda macam engkau. Selamat tinggal. Hansin membalikan tubuhnya dan melangkah pergi. Akan tetapi dia melihat bayangan berkelebat dan Cusian telah berdiri di depannya, bertolak pinggang dan sikapnya angkuh sekali. Sinko, mengapa engkau marah-marah seperti gila? Begitu besarkah cintamu kepada loana sehingga membutakan matamu? Sepatutnya engkau berterima kasih kepada ku yang telah membuka matamu untuk melihat gadis macam apa loana itu, begitu kurayu lalu meninggalkanmu titik. Cukup, mulai saat ini aku tidak sudi berteman denganmu, tidak sudi bicara lagi dengan Mohon Sin lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat dan marah. Khawatir kalau Cusian akan mengejar dan membayanginya, Hansin memasuki hutan lalu mengerahkan ilmunya berlari cepat. Akhirnya dia merasa bahwa Cusian tidak mengejarnya. Dia lalu meninggalkan hutan itu menuju ke barat mencari sungai kuning karena dia bermaksud kembali ke selatan melalui air. Keterangan yang diperolehnya dari Tarsukai amat berharga dan untuk menyelidiki siapa pembunuh ayahnya, dia harus pergi ke kota raja. Pembunuh ayahnya tentulah seorang perwira yang pada waktu itu membantu ayahnya memimpin pasukan yang berperang melawan pasukan Turki dan Mongol. Nama julukan Pak Keong semakin terkenal di daerah utara sebagai seorang datuk baru yang menguasai daerah di sepanjang lembah Wonho. Hampir semua gerombolan perampok dan bajak sungai yang besar-besar telah ditundukan, ketuanya dibunuh kalau tidak mau menakluk sehingga Pak Keong Magio Kini menjadi ketua dari mereka semua. Semua nama perkumpulan gerombolan yang ditaklukan itu dihilangkan dan mereka semua menjadi anggota dari perkumpulan baru yang didirikan oleh Pak Keong dengan nama TKW Ipai, Perkumpulan Iblis Bumi, yang berpusat BKW Isan, Bukit Iblis, di Lembah Wonho dalam waktu singkat saja TKW Ipai telah menjadi sebuah perkumpulan yang anggotanya tidak kurang dari 300 orang. Dan semua penjahat yang bergerak di daerah Lembah Wonho Utara, semua tidak ada yang tidak tunduk kepada TKW Ipai. Dan setiap kali mereka mendapatkan rezeki hasil perampokan atau pembajakan yang dilakukan oleh perorangan, mereka tentu menyerahkan sebagian hasil itu kepada TKW Ipai. Ini sudah merupakan peraturan tidak tertulis dan siapa yang melanggar tentu akan ketahuan dan tidak diampuni lagi. Dari hasil yang berlimpah ini, terutama sekali dari pemungutan pajak jalan bagi para saudagar, baik yang melakukan perjalanan lewat darat maupun sungai, sebentar saja Pak Keong Magio telah membangun sebuah gedung besar di puncak Bukit Iblis. Di situ dia tinggal bersama seorang gadis, yaitu putri tunggalnya bernama Magoat, yang berusia 18 tahun. Pak Keong Magio sudah tidak mempunyai istri lagi. Ibu Magoat telah meninggal beberapa tahun yang lalu sehingga Magoat merupakan keluarga satu-satunya. Tentu saja dia amat menyayang dan memanjakan puterinya ini yang semenjak kecil dia gembleng sendiri sehingga kini mencati seorang gadis yang memiliki ilmu silat tinggi. Magoat memang seorang gadis yang cantik sekali. Wajahnya yang bulat itu sesuai dengan namanya. Nama Magoat berarti bulan dan memang dia cantik seperti bulan purnama, sepasang matanya tajam berkilat dan setitik tahilalat hitam di dagu kirinya menambah daya tariknya. Akan tetapi, biarpun dia cantik dan nampak lemah gemulai, orang-orang takut kepadanya karena dalam hal kekejaman, ia tidak kalah dibandingkan ayahnya. Tangannya ringan sekali membunuh orang yang dianggap bersalah kepadanya, dan ia membunuh sambil tersenyum manis. Sama sekali tidak kelihatan kejam, akan tetapi sekali sulingnya menyambar dengan gerakan indah, tentu ada orang yang tewas di depannya. Kemanapun ia pergi, ia selalu membawa sulingnya, sebatang suling kecil berwarna hitam mengkilap, kedua ujungnya dihias emas dan suling itu terselip diikat pinggangnya, karena kejamnya ia menggunakan sulingnya untuk membunuh orang yang dianggap bersalah kepadanya. Magoat dijuluki suling maut oleh ratusan anak buah tekwipai dan arna anak buah tekwipai itu dating dari berbagai golongan di dunia kangong, maka julukan suling maut ini pun sebentar saja terkenal di dunia perselatan daerah utara. Terima kasih telah menonton!